Intro Pemirsa Walhi Bali mendatangi pengadilan negeri dan pasar terkait permohonan eksekusi keputusan Komisi Informasi Bali tidak ditaati pelindung tiga. Walhi menilai pelindung tiga tidak sungguh-sungguh memenuhi keputusan Komisi Informasi Bali yang sudah inkrah. Direktur Eksekutif Walhi Wilayah Bali Imade Juli Untung Pratama didampingi tim hukum wali Iwayan Adi Sumiarta mengajukan permohonan eksekusi putusan sengketa informasi ke pengadilan negeri dan pasar. Hal ini dilakukan karena sikap pelindung tiga cabang bendoa yang tidak memenuhi keputusan Komisi Informasi Bali yaitu diberikan jasa linan perizinan reklamasi di area pelabuhan bendoa kepada wali Bali. Putusan tersebut sudah inkrah. Direktur Eksekutif Walhi Wilayah Bali Imade Juli Untung Pratama mengatakan, semenjak keputusan Komisi Informasi Bali dibacakan, tiap pelindung tiga cabang bendoa tidak mempunyai niat baik dengan memberikan seluruh dokumen yang sudah diputuskan Komisi Informasi Bali. Meskipun dokumen sudah pernah diberikan, dokumennya tidak lengkap. Pelindung tiga menganggap dokumen amdal tidak termasuk dokumen yang wajib diserahkan. Memang dari pihak Pindu tiga itu sengaja mempermainkan keputusan. Mereka menyatakan bahwa amdal tidak termasuk dalam dokumen yang wajib diserahkan. Padahal pada faktanya dalam keputusan Komisi Informasi, Komisi Informasi Bali itu sudah jelas dinyatakan bahwa amdal merupakan dokumen yang wajib dibuka dan wajib diserahkan kepada wali Bali. Itulah kenapa kami dari wali Bali sangat menyayangkan sikap dari pelindung tiga yang sengaja mengelur-elur waktu. Dan untuk memperlihatkan seriusan kami dari wali Bali, kami hari ini mengajukan surat permohonan eksekusi atas keputusan keputusan Komisi Informasi ke pengadilan negeri dan pasar. Tim hukum wali Bali Wayan Adi Sumiarta mengatakan, pelindung tiga hanya menyerahkan izin lingkungan hidup. Namun wali Bali menginginkan izin lingkungan beserta lampiran dan dokumen pendukungnya seperti amdal. Pelindung tiga berdali, amdal merupakan hak kakayaan intelektual pelindung tiga, bukan produk yang dikeluarkan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, KLHK. Wali keberatan dengan pernyataan tersebut karena izin lingkungan yang dikeluarkan berdasarkan amdal yang telah disesahkan oleh KLHK, sehingga izin lingkungan dan amdal merupakan satu kesatuan produk dari KLHK. Kami masih berusaha untuk mendapatkan dokumen sesuai keputusan Komisi Informasi tersebut dengan cara kami mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri dan pasar. Intinya kan memang pelindung ini dari awal dari wali Bali mengirimkan surat hingga adanya putusan Komisi Informasi memang seringkali melakukan tindakan yang tidak terhormat, tidak etis dan tidak beradab. Permohonan eksekusi Komisi Informasi Bali sudah diterima pengadilan negeri dan pasar dan akan diproses lebih lanjut. Artaya Bali TV